Kami dari... Premah FNCU Saya kekuat dari... Selamat 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 untuk John sebagai CEO IQ Chapman Corporate 4 juta subscriber 4 juta subscriber 4 juta subscriber 4 juta subscriber Semoga selalu sehat, sukses, berkah, dan selalu... Jaya 1, 2, 3, cekik cerot Halo Robahners, dimana pun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih suka membuang aset menggunakan tisu di kamar? Sebuah film berjudul Misejmen tahun 2018 akan menceritakan tentang seorang bule yang datang ke Indonesia Dimana bule ini bukanlah bule konvensional pada umumnya Dan Anda akan sangat dibuat terkejut dengan apa yang akan dilakukan selanjutnya Dan penasarin? Langsung saja pesang handsfree Simitriskan pusat serbahan kencangkan celana dalam selamat menonton Dan cekik cerot Berlatar di Pulau Seribu Kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah kapal milik seorang bule bernama Ryan Taylor Ini orangnya Dia berlayar sendirian tanpa didampingi turis guide atau perwakilan dari PBB Karena memang ini bukanlah pertama kali dia datang ke Indonesia Anda mungkin tidak menyangka jika orang yang Ryan temui pertama kali ternyata adalah sang preman yang sudah pensiun Ya, dialah Kang Mus yang sekarang berprofesi sebagai seorang mekanik bengkel Dimana Ryan meminta beliau untuk membetulkan spare part mesin dieselnya Dan memintanya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dalam waktu dua hari Saat itulah kita akan diperkenalkan kepada seorang anak kampung bernama Donnie Ini wajahnya yang ternyata cukup pandai berbahasa Inggris Dan meminta Ryan untuk menjadikannya sebagai tukang bantu-bantu selama Ryan berada di sini Saat sedang belanja keperluan itulah kita diperkenalkan dengan seorang janda Sekaligus ibu kandung dari Donnie yang bernama Jenty Ini parasnya Dan si bungsu yang bernama Dewi Ini wajahnya Tanpa adanya sosok suami membuat kehidupan ekonomi Jenty menjadi sulit Dan seringkali dibentak oleh pemilik warung Karena memiliki hutang yang belum dilunasi Entah ini kampung Inggris atau semua warganya pernah kuliah di BSI Tetapi Jenty sama pandainya berbahasa Inggris seperti Donnie Dan hal itu dibuktikan ketika Jenty sangat berterima kasih kepada Ryan Karena telah memperkerjakan anaknya Dan mengundang Ryan untuk makan malam di rumahnya malam hari ini Di sisi lain masih di sekitaran Pulau Seribu Kita akan diperlihatkan sebuah kapal mirip para perompak yang dipimpin oleh seorang bos bernama Kita panggil saja si bos perompak Ini bebenguknya Dimana dia baru saja kedatangan barang baru yang dibawa oleh anak buahnya bernama Asep Ini bebenguknya Yang ternyata mereka semua adalah penjara, penyiksa, pedagang, dan penculik gadis-gadis desa Yang akan dijual kepada para bos besar termasuk mafia yang ada di Jakarta Berapa yang kita punya? Dua satu Kembali ke Ryan yang setelah berpikir sejenak Dia akhirnya memutuskan untuk menghadiri undangan makan malam dari Jenty Tidak dengan tangan kosong Ryan membawa ikan laut tangkapannya untuk dimasak dan dimakan bersama di acara makan malam tersebut Ryan cukup respek ketika Jenty dan kedua anaknya berdoa sebelum makan Sambil mengangkat kedua tangannya dan mengusap wajahnya seperti yang dilakukan oleh Donnie dan keluarganya Selesai makan, Donnie memperkenalkan Ryan dengan ayam-ayam peliharaannya yang disitu dia mengeluh Jika sering ada caruh yang mencuri dan membunuh ayam-ayamnya Caruh itu kalau nggak salah sejenis musang lah Musang bisa juga ganggarangan Kerut lah bisa mungkin kerut Maka dari itu esok paginya Ryan membuat sebuah panah untuk Donnie bisa mempertahankan apa yang menjadi miliknya Sekaligus mengajarinya cara memanah yang benar sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku Tepat di waktu yang bersamaan kita akan melihat Asep bersama tiga anak buahnya muncul dengan mata yang bolodok dan leleged yang sangat pika keengen Cukup membuat semua anak-anak kecil yang ada di sana terdiam sejenak Mereka rupanya berniat untuk mengambil paksa beberapa gadis desa sesuai perintah dari si bos prompak Yang merasa jika stok gadis jualannya masih kurang dan masih harus mencari lagi gadis-gadis cantik lainnya Ryan dan Donnie sendiri sedang berada di pasar untuk membeli beberapa keperluan makanan Yang disitu Donnie menunjukkan kredibilitasnya sebagai seorang pembantu Dengan menarik sendiri gerobak makanan yang pada saat bersamaan muncullah Asep bersama anak buahnya dan Ya entah siapa Ryan ini tetapi dia sangat berani dan bernyali sekali ketika memutuskan untuk berjalan ke tempat sepi menghadapi tiga preman yang membawa sajam ini Dimana anda akan sangat dibuat terkejut ketika melihat Ryan mampu dengan mudah menghabisi ketiga preman ini dengan cara yang sangat amat brutal Dan betapa kagetnya Asep saat melihat ketiga anak buahnya sudah tewas dengan anggota tubuh yang sudah ufff Sangat mengenaskan dan mengerikan sekali dimana Asep sebelumnya sudah berhasil mengambil foto wajah Ryan untuk dilaporkan kepada bosnya yang ada di kapal Tiba di kapal Asep langsung memberikan foto tersebut kepada si bos yang langsung dia kirim kepada seorang pengusaha kaya raya di Jakarta Sekaligus pelanggan setianya bernama Lee ini bebenguknya yang kebetulan saat itu Lee tengah mengerjakan sebuah proyek dan memaksa abawahannya untuk pakai segala cara supaya proyek ini bisa cepat rampung dalam waktu singkat Tak lama Sang Ajudan pun menunjukkan foto yang dikirim oleh si bos yang langsung membuat Lee segera pulang ke rumahnya untuk membuka laptop Dan mencocokkan foto tersebut dengan wajah yang selama ini dia cari dimana Lee segera menghubungi beberapa nomor dan menyewa beberapa penubayaran untuk menangkap si Ryan hidup-hidup Kembali ke Ryan yang baru tiba di rumah dan meminta Jenty untuk tetap tenang Ryan sendiri kembali ke kapal untuk mengambil beberapa obat dan satu koper berisi perhiasan yang didalamnya terdapat alat pelacak chip kecil Dimana saat sudah di rumah Ryan langsung memasangkan mereka semua perhiasan tersebut karena dirinya sudah bisa menebak jika akan terjadi sesuatu hal yang buruk untuk kedepannya Mengenakan kacamata Ryan pun keluar rumah sebentar untuk cari angin yang tanpa sepengetahuannya Dari jauh sudah ada satu pembuduh bayaran yang kapan saja siap penembaknya Namun karena Lee memerintahkannya untuk membawa Ryan hidup-hidup dia pun tidak jadi melakukannya Sebagai seseorang yang belum diketahui asal-usulnya Ryan rupanya memiliki insting yang sangat tajam ketika merasa ada seseorang yang sedang mengawasinya dari jauh Dimana Ryan memutuskan untuk masuk ke dalam toko alat selam yang disitu sudah ada satu pembunuh bayaran lain dan Ryan mencoba mengintrogasi si pembunuh secara baik-baik meskipun dia tidak mengeluarkan sepatah katapun dan menjawab apapun Yang disini kita akan kembali diperlihatkan dengan betapa tidak bertele-tele-nya si Ryan saat menembak si pembunuh tanpa mencari informasi terlebih dahulu Di sisi lain kita akan melihat si sniper baru saja tiba di kediamannya yang disitu sudah ada Ryan sedang menunggunya Mereka berdua ternyata sudah saling mengenal satu sama lain yang akhirnya membuat kita menjadi tahu Jika Ryan ini kemungkinan besar adalah seorang pembunuh bayaran, si sniper pun menceritakan alasan kenapa dia menerima pekerjaan ini Jelas semuanya ya gara-gara cuan, uang, apalagi ya tuh Dimana si sniper rela membunuh rekan sesama satu profesinya hanya karena sedang butuh uang untuk menghidupi keluarga dan masa depan anak-anaknya Dengan alasan apapun, Ryan jelas merasa kecewa dengan fakta ini dan karena semuanya dilandasi atas nama bisnis Maka jangan salahkan Ryan jika si sniper ini harus mati tanpa bisa melihat keluarganya lagi Mendengar jika dua pembunuh sewaannya mati, Lee pun menghubungi si bos perompak Supaya mengirim semua pasukan yang dia miliki untuk menangkap Ryan hidup-hidup Yang disini kita akan diperlihatkan flashback sekaligus alasan kenapa Lee sangat ingin sekali mendapatkan Ryan Karena ternyata kedua orang tuanya tewas dibunuh oleh Ryan tepat di depan mata kepalanya sendiri Kembali ke Pulau Seribu dimana kita akan melihat Asep beserta pasukannya tiba di daratan untuk menangkap Ryan Mereka semua diperintahkan untuk menyebar ke berbagai titik Sementara Asep akan menculik Donnie dan Dewi untuk diserahkan kepada Lee Sehingga Ryan mau tidak mau harus datang ke Jakarta untuk menyusul mereka berdua Alih-alih akan bisa dengan mudah menangkapnya Ternyata jumlah yang banyak tidak menjadi jaminan untuk bisa menangkap satu orang yang profesional Dimana disini kita lagi-lagi akan diperlihatkan dengan betapa brutal dan beradrenalinya si Ryan ini Saat menghabisi semua pasukan dengan sangat mudah tanpa mendapatkan kesulitan sedikitpun Setelah menghabisi semua pasukan perompak Ryan sangat dibuat miris saat kala menemukan Jentis sudah babak belur tidak berdaya Sehabis disiksa dan diperkosa ramai-ramai oleh perompak buah jingan tersebut Dimana disitu ada sebuah telepon seluler yang ternyata dari si Lee Yang mengancam akan membunuh Donnie dan Dewi Apabila Ryan tidak segera datang ke Jakarta dalam waktu 2 jam lagi Si bos perompak sendiri cukup dibuat ketar-ketir saat Asep melaporkan Jika pasukan yang dibawanya habis dibantai oleh hanya Ryan seorang Dimana Lee yang memberi tugas ini pun justru lepas tangan begitu saja Dan mempersilahkan si bos untuk berusaha sendiri jika ingin selamat dari Ryan sang pembawa pesan Dan ya sama seperti The Buggy Man aka John Wick yang muncul dari kegelapan Ryan berhasil menghabisi satu persatu anak buah si bos yang ada di dalam kapal Dimana Ryan memberikan sepucuk pistol kepada satu orang gadis Dan berhasil menembak Asep tanpa memberinya kesempatan untuk bertarung terlebih dahulu dengan si Ryan Dengan tewasnya Asep si bos jelas semakin merasa panik dengan kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh Ryan Dimana dia akhirnya harus mengalami nasib naas Saat kala Ryan menembak kedua kakinya Dan mengatakan tentang setiap tindakan harus siap dengan segala konsekuensinya Hingga akhirnya si bos tewas dengan leher tergorok menggunakan pisau merek Eger Setelah urusan dengan si perompak selesai Ryan pun kembali ke daratan untuk mencongkel sesuatu dari bawah kulitnya Yang ternyata adalah sebuah alat berupa transmitter Yang dia gunakan untuk mengaktifkan akun pribadinya Dan layaknya The Continental yang menaungi seluruh pembunuh bayaran di dunia termasuk John Wick Ryan juga tergabung dalam sebuah organisasi pembunuh bayaran Yang disitu dia meminta bantuan seorang sniper yang biasa disebut sebagai The Consultant Yang akan bertugas untuk membantunya nanti ketika berada di Jakarta Dan Ryan harus membayar 1 juta dolar atau sekitar 14 miliar lebih Untuk dirinya bisa mendapat bantuan dari jarak jauh Singkat cerita Ryan pun sudah tiba di Jakarta Lebih tepatnya di Tanjung Priuk Yang disitu sudah ada si konsultan yang mengarahkan Ryan ke tempat Dimana dia menyimpan alat untuk mereka berdua bisa berkomunikasi Setelah terhubung Ryan langsung naik bajai dan meminta si Amang Untuk mengantarkannya ke gedung tempat dimana Dewi Sandra Dewi Sandra sesuai dengan lokasi pada alat pelacak Yaitu berupa kalung yang dikenakan oleh Dewi sebelumnya Tiba di lokasi si Amang Bajai yang bernama Adi ini pun langsung ketakutan ketika Ryan memegang sebuah pistol Dimana Ryan meminta bantuan Adi untuk tetap stay disini sampai kegiatannya disini selesai dilakukan Dan meski Adi sempat menolak Dia akhirnya bersedia ketika Ryan menjelaskan bahwa orang-orang yang ada di dalam gedung ini Adalah para penjahat, psikopat, penculik wanita, penyiksa Dan orang-orang bejat yang memang pantas untuk dilenyapkan Ryan pun dengan santai berjalan ke arah dua penjaga bersenjata tanpa memegang dua pistolnya Dimana saat kedua penjaga ini semakin lama semakin beringas dan berteriak mengusirnya Tiba-tiba Ya, inilah tugas si konsultan yang memang berperan sebagai backup dari jarak jauh Dimana senapan laras panjangnya jelas bukan kaleng-kaleng Dan Ryan meminta si konsultan untuk pindah posisi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukannya Pelan tapi pasti Ryan pun menghabisi satu persatu preman yang menjaga gedung ini Dimana Ryan menggunakan skill dan kecerdasannya untuk menghadapi mereka semua Sehingga jelas jika para preman ini bukanlah tandingan seorang profesional yang katanya Ryan ini memiliki track record mengerikan di masa lalu Di saat bersamaan Adi sungguh dibuat panik Tadkala tiga preman menghampiri bajanya Menganggap sebagai teman dari si Ryan Yang ketika Adi akan dibunuh Tiba-tiba Ya, terima kasih konsultan Berkat Anda, Meng Adi tidak jadi mati Kembali ke Ryan yang akhirnya sudah sampai di lantai atas Disitu hanya ada Dewi yang sedang disekap oleh beberapa preman yang dipimpin oleh seorang ketua preman bertato Beliau rupanya penggemar berat Ryan sejak lama Karena berkat aksinya di Korea dan Brazil Seketua benar-benar takjub Sekaligus kagum dengan kemampuan Ryan yang bisa menyelesaikan misi yang terbilang mustahil Ketika harus membantai ratusan pasukan Yakuza, Mafia, para kartel Hanya dengan seorang diri saja Si konsultan sendiri melaporkan jika dirinya hanya bisa menjangkau dua target Dan tinggal menunggu konfirmasi dari Ryan Tetapi sebelum itu Ryan ingin mendengarkan dulu omong kosong si Lee yang dengan sombong dan Jumawanya memamerkan apa yang bisa dapat dia lakukan dengan uang dan kekuasaannya Lee terlihat sangat puas ketika melihat Ryan tidak berdaya dengan dikeliling oleh preman sewaannya Dan ingin membunuh Ryan dengan tangannya sendiri Sampai rasa dendam atas kematian kedua orang tuanya benar-benar terpuaskan Dan ketika Lee menyuruh si ketua untuk menembak Dewi Tiba-tiba Ya semuanya langsung habis dalam waktu kurang dari 3 detik Dimana Lee akan merasa sangat-sangat takut dan diserang perasaan panik untuk kesekian kalinya Ketika melihat Ryan lebih brutal dan lebih tidak berperik kemanusiaan Saat mencincang habis si ketua preman tepat di depan mata kepalanya sendiri Singkat cerita Ryan pun menitipkan Dewi di rumah Adi dan meminta istrinya untuk mengurus dia sementara Dimana Adi diminta untuk mengantarkannya ke sebuah klub tempat Donnie disekap Yang ketika sudah sampai disana Adi dimintai tolong sekali lagi untuk pura-pura menjadi orang kaya Dan berikan beberapa lembar dolar kepada para sekuriti yang ada disana Dengan penampilan layaknya orang kaya Ternyata tidak cukup untuk membuat seorang Adi menjadi merasa lebih percaya diri Sehingga dia akhirnya membeli sebotol air yang cukup jahat Yang pastinya akan membuat tenggorokannya panas Sungut bau naga, wajah merah berkeringat Dan kepala yang balideg Dengan beberapa lembar dolar yang diberikan Ryan Adi pun dengan PDD-nya masuk memberikan mereka semua uang cecep Sehingga dia menjadi orang terakhir yang diizinkan masuk Yang ketika sudah di dalam Adi kembali menjalankan tugasnya untuk memberikan uang Kepada seluruh sekuriti yang ada di dalam klub tersebut Dan ya Uang-uang tersebut bukanlah uang sembarangan Melainkan adalah sebuah kertas khusus yang dilengkapi dengan bahan peledak Dimana semua sekuriti yang ada di klub tersebut pun Tewas dan membuat semua pengunjung pabaliut kocar kacir tidak karuan Dari sini terjadi baku tembak dan pertarungan jarak dekat Dimana si konsultan rupanya masih ikut membantu Dengan menghabisi beberapa preman Yang ingin mencelakai Ryan dari belakang Setelah sesi konsultasinya habis Si konsultan pun pergi untuk pekerjaan di tempat lain Dimana Ryan kini harus berusaha sendiri Untuk bisa menyelamatkan Donnie Yang saat ini sedang berada di ruangan lain Bersama dengan si Lee Disitu Ryan sempat bertemu dengan seorang bule yang cukup tangguh Tetapi dengan pengalaman dan dedikasinya Ryan akhirnya berhasil menghabisi si bule Tetapi ketika akan masuk ke ruangan tempat si Donnie disekap Ryan justru bisa dengan mudah dilumpuhkan oleh seorang Lee Yang sebenarnya tidak bisa apa-apa Disini agak aneh sebenarnya Ketika Ryan yang seorang profesional dan cerdas Masa dengan mudahnya dikelabui oleh Lee Yang hanya bersembunyi di balik pintu Tetapi mungkin saja itu terjadi akibat Ryan yang sudah kelelahan atau kecapean Setelah menghabisi seluruh penjaga yang ada di dalam klub tersebut Menggunakan pedang katana koleksinya Lee pun menusuk bahu Ryan hingga kesakitan Dan benar-benar dibuat sampai tidak berdaya Yang tanpa sadar Jika di belakangnya sudah ada Adi Yang diam-diam mengambil busur panah koleksi milik Lee Dan tiba-tiba Setelah semua selesai Adi ternyata dari tadi bersembunyi di toilet Dan luar biasanya Tidak sendirian Melainkan dengan seorang wanita cantik Lo 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 Sama seperti di perindapan Pihak berwajib datang di waktu yang sangat-sangat tepat sekali Sangat tepat sekali Terima kasih Ketika semuanya sudah beres Dimana Adi langsung kembali ke bajainya Dan pulang ke periuk Untuk istirahat di sana malam ini Saat bangun Adi masih belum melihat batang hidungnya Ryan Dan justru Hanya terdapat sebuah koper beserta nomor kode Untuk membuka kuncinya Yang betapa terkejutnya Ryan Saat mengetahui jika isi dari koper tersebut Adalah uang yang cukup Untuk dirinya berhenti jadi tukang bajai Dan memulai kehidupan yang baru Berkat bule yang baru dikenalnya Tamat ending yang cukup Mengadrenalinkan Sayang sekali ya Karakter Kang Mus alias Kang Epikus Nandar Kurang dieksplore Kirain bakal muncul lagi di tengah atau di ending gitu Eh ternyata cameo saja Adegan gelutnya cukup seru dan brutal Meskipun tidak sebaik dread Karena ya harusnya jangan dibanding-bandingkan juga sih sebenarnya Karena memang mungkin Mungkin budgetnya yang pertama jelas tidak sama Penggarapannya jelas berbeda Sehingga secara keseluruhan film ini cukup Cukuplah cukup untuk memuaskan hasrat-hasrat Dan pori-pori kebrutalan yang ada di dalam tubuh Anda Dan hormon testosteron yang mungkin Sudah berkurang dan menyeruak di dalam Sanubari Jangar Anda Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah Bila sikap lemah lembut hanya mengakibatkan timbulnya kekerasan Maka kekerasan adalah suatu bentuk kelembutan hati Ali bin Abi Tolim Saya John mewakili direksi bertugas Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Adios Korong kering Ariana Grande Terima kasih telah menonton video selanjutnya